Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Cahandalan yang selalu takat ikutomotif Pada kesempatan kali ini Cahandalan mau sedikit share tentang Honda Civic Wonder Yang mengalami Mati Di distributor Pengapian Dan telah kami cek Dari kuil Ada arusnya Akan tetapi Yang keluar dari Delco CDI-nya Mati Karena lembab Ataupun terendam air Sehingga Komponen Elektriknya Jadi Mati Ini sudah kita belikan Kita pasang yang baru Ini ada CDI 4 kaki Sama Jenisnya Dan semoga saja Setelah Kita ganti nanti Cover Langsung mau nyala ya Semoga saja Doakan Karena CDI-nya yang kita pakai sama ya Pasang dulu CDI-nya di Bodi Distributor Pengapian Atau Delco-nya ya Ya Karena covernya Mungkin Tidak Safety Tidak Ada karet Atau Seal Jadi Jadi Lembab Atau Posisi Basah Itu Air Masuk Kedalam Sehingga Ada Embun Ataupun Bintik-bintik air Yang menyebabkan Lembab Sehingga Komponen Jadi terbakar ya Konslet Jadi mati Setelah CDI terpasang ya Di Bodi Delco Atau Distributor Pengapian Lalu kita Koneksikan lagi Kabel Yang Dapat Quill Yang Dapat Coil Kita pasang lagi Lalu kita Cek dulu Sebelum kita Pasang Kabel Businya Ke Busi Kita On Kontak Lalu kita Putar ya Di Saft Nah Ini Itu ya Ada Saat kita Putar di Saft Atau As Distributor Pengapian Pengapian Atau Delco Api Sudah Keluar Ya Berarti Sudah Normal Karena Telah Diganti CDI Yang Baru Ya Karena CDI Yang Lama Konslet Ya Mungkin Karena Lembab Kemasukan Air Setelah Setelah itu Kita Tutup lagi Di Cover Delco Nya Lalu kita pasang Rotor Habis itu Kita pasang Delco Atau distributor Pengapian Pada Tempatnya Yakni Di Sebelah Kanan Yang Berhubungan Langsung Dengan Knocken As Atau Kam Suf Itu ada Knocknya Kalau Knock Mati Sudah pas Ya Karena Bukan Kiki Suf Daripada Delco Ini Adalah Knock Makan Jadi Enak Sudah Knock Otomatis Timingnya Pas Timing Pengapian Pas Ya Setelah Knock Lalu kita Kancing Dengan Baut Pengancing Delco Ada Dua Bici Ukuran Dua Dua Belas Mili Ya Dau Sepuluh Sepuluh Mili Ada Dua Bici Enggak Usah Terlalu Kencang Karena Nanti Kita Apaskan Na Dan For Purnya Kalau Pur Tentunya Api Lebih Dahulu Kalau Nah Api Lebih Lambat Ya Atau Api Di Belakangan Kalau Pur Api Duluan Nah Api Belakangan Kita Pasang Kop Delco Atau Kabel Distributor Pengapian Dari Delco Yang Masuk Ke Busi Kop Kabel Businya Kop Delco Setelah Kop Delco Terpasang Lalu Kita Koneksikan Dengan Coil Yang Berada Di Tengah Kabel Coil Yang Masuk Ke Delco Dan Alhamdulillah Langsung Nyala Langsung Tersebel Kita Atur Dulu Timing Pengapian Buat Nyetel Tenaga Atau Pasnya Pengapian Untuk Pembakaran Di Ruang Bakar Nah Ya Berarti Wah Ini Pur Karena Honda Honda Itu Putarannya Berlawahan Dan Arah Dengan Darum Jam Dari Puli Crumbshaft Maupun Kamshaft Jadi Putaran Gini Ini Kalau Sana Di Distributor Pengampian Kita Putar Ke Kanan Maka Itu Pur Ada Selang Vakum Yang Lepas Langsam Jadi Tersedat Sedat Setelah Kita Tutup Dengan Jari Pada Selang Vakum Ini Jadi Langsam Kalau Tidak Kita Tutup RPM Ngayun Ya Naik Turun Kita Cari Dulu Ini Vakum Yang Dapat Bagian Apa Ya Buat Angkat Ngepur Ya Saat High Gas Ya Selang Vakum Ini Yang Dapat Ini Membran Vakum Di Delco Saat High Gas Dia Akan Menarik Pengapian Jadi Pur Ya Api Dahulu Ya Demikian Sedikit Share Tentang Cara Mengganti CDI Milik Daripada Honda Civic Bounder Semoga Sedikit Share Ini Bermanfaat Salam Sukses Duber Lover Salam Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamualaikum